BPD, 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 Haji, Bersatu, Bersua, Bertamaat Ini apa yang kita lakukan di kantor bukuan ini gitu lah Terima kasih hari ini kami dari PAPSY, Persatuan Anggota BPD Sulawesi Indonesia, Kelupatan di Leserdang Melakukan aksi damai Aksi damai sebagai bentuk dukungan dari aksi damai nasional yang dilakukan oleh DPP PAPSI Indonesia di Senayan, Jakarta. Mereka hari ini melakukan aksi nasional di gedung DPR RI dan kantor kepresidenan Indonesia. Apa yang dituntut bahwa hari ini BPD se-Indonesia menuntut ada sembilan titutan yang kita saksikan bersama ini sepandung ini. Kita kedatangan PAPSI DELESERDANG ke kantor bupati hari ini adalah sebagai bentuk dukungan kegiatan DPP PAPSI di Jakarta. Yang kedua, kita meminta dukungan kepada Pemkap DELESERDANG agar memberikan rekomendasi tuntutan dari BPD se-Indonesia ini untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Sehingga ini adalah benar-benar suara BPD sampai tingkat daerah yang disampaikan ke tingkat nasional. Dan hari ini bersinergis dengan kegiatan DPP PAPSI yang ada di Jakarta. Poin pentingnya dalam tuntutannya apa di antaranya? Poin penting yang kami sampaikan hari ini adalah ada tiga inti poin. Yang pertama, menuntut peningkatan kesejahteraan BPD se-Indonesia. Yang kedua, menuntut peningkatan kesejahteraan dalam bentuk jaminan kesehatan kepada seluruh anggota BPD se-Indonesia. Yang ketiga, kami minta kepada DPR RI, melalui DPR DELESERDANG untuk mengubah salah satu undang-undang desa yang menyatakan BPD akan diganti menjadi DPR tingkat desa. Jadi BPD dirubah menjadi DPR DES, itu tiga tuntutan yang menjadi key poin dari tuntutan di Jakarta maupun sampai ke daerah-daerah. Ketua, kalau kesejahteraan yang diberikan PMK DELESERDANG kepada anggota BPD di DELESERDANG seperti apa kondisi ya? Hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Tentang DELESERDANG bahwa tunjangan BPD tahun 2023 sudah ada peningkatan. Tapi itu khusus untuk DELESERDANG. Walaupun begitu, peningkatan yang terjadi dari anggota BPD tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan dahulu dan masih perlu ditingkatkan lagi harapan kami bersama untuk tahun yang akan datang. Untuk yang tidak terpenuhi nanti. Terima kasih telah menonton.